Pemisah sebanyak 56 kursi jabatan Eselon 2, 3, dan 4 di Pemerintahan Kota Jambi kosong. Jumlah jabatan kosong masih akan terus bertambah mengingat banyak pejabat Kota Jambi yang memasuki usia pensiun. Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah atau PKP SDM di Kota Jambi, terjadi kekosongan jabatan di Pemkau Jambi. Terdiri dari 3 jabatan Eselon 2, 4 jabatan Eselon 3, dan 49 jabatan Eselon 4 masih kosong. Dari total 815 jabatan Eselon 2, 3, dan 4, hanya 759 jabatan yang saat ini terisi. Kekosongan tersebut menjadi semakin berdesak mengingat sejumlah pejabat Eselon 3 dan 2 ada yang memasuki masa pensiun. Sekretaris daerah Kota Jambi, Rituan, saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Dirinya menekankan pentingnya pengisian jabatan, agar kinerja pemerintahan tetap optimal. Rituan pun menjelaskan bahwa pengisian jabatan harus dilakukan dengan sangat hati-hati, dan khusus untuk Eselon 2 akan ada lelang untuk mengisi kekosongan tersebut. Sebenarnya kan pada saat ini kan banyak yang sudah memasuki masa usia pensiun dan lain-lain untuk mengisi itu. Karena ada tahapan, tahapan seleksi, semua punya potensi pada pejabat ini. Tapi kalau ada syarat-syarat sesuai dengan baik-baik, background ilmu, bisnis, ilmu, pengalaman kerja, itulah penilaian, dimanapun pasti ada tahapan penilaiannya itu. Selama ini kan banyak pejabatan pasang itu, kenapa dia masuk usia pensiun.